seluruh keyboard bawaan akan berbentuk susunan huruf normal yaitu qwerty namun sebenarnya jika kita ingin mengganti susunan keyboard tersebut dengan bahasa yang lain misal Arab atau sebagainya, caranya cukup mudah dan simple seperti biasa sebelum melanjutkan tutorial, harap dukungan teman-teman untuk channel kami agar terus bisa bermanfaat dan eksis, yaitu dengan like dan subscribe channel kami oke, terima kasih contoh saya akan mempraktekan mengganti keyboard berhuruf Arab saya menggunakan HP Xiaomi pada dasarnya untuk semua HP caranya sama yang pertama kita masuk ke menu setelan kemudian kita pilih setelan tambahan kemudian pilih bahasa dan masukan setelah itu kita pilih keyboard disini kita mengklik bahasa untuk menambah keyboard dengan bahasa yang lain kita klik tombol tambahkan keyboard disini akan tampil berbagai macam bahasa kemudian kita memilih bahasa Arab setelah itu pilih bahasa yang Arab normal kemudian setelah itu kita klik tombol selesai otomatis di dalam keyboard kita akan tertampil dua bahasa tampilan pertama huruf normal seperti sebelumnya yaitu berbahasa Indonesia untuk merubah ke huruf lain kita klik tombol bumi kemudian kita pilih Arab otomatis tampilannya menjadi huruf Arab kemudian kita mencoba menulis suatu kata dengan huruf Arab misalnya Alhamdulillah setelah itu kita klik enter maka akan tertampil lafal Alhamdulillah caranya sangat mudah kan teman-teman semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati